Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama channel saya ini untuk kali ini kita akan bahas untuk mangga cukkanan ini nah ini cukkanan kondisi berbuahnya banyak seperti ini ini ya ini kita lihatkan dulu untuk buah-buahnya ini nih itu pentil-pentilnya banyak banget ini sudah bisa masuk ke dalam pot besar ini mas itu mas ya itu juga banyak lihat kan mas nah itu banyak banget nah kita akan bahas langsung jadi teman-teman semua untuk kali ini kita bahas itu jenis cukkanan cukkanan ini adalah mangga genjas sekali berbuah dalam pot maupun di lahan karena mangga cukkanan ini adalah mangga yang paling gampang berbuah nah untuk ukuran buahnya itu buahnya kecil kalau matang itu berwarna kuning nah kenapa kok pohon sekecil ini bisa berbuah karena ini hasil dari cangkok susu hasil sambungan aja juga cepat berbuah tapi pohonnya tidak serimbun atau serindang ini nah ini buahnya juga banyak banget itu kalau dihitung ada banyak ini kemarin juga yang rontok banyak banget ini di sebelah sini ini ini teman-teman semua ini rencana mau buat kita tanam dalam pot agar bisa berbuah banyak di pot dan buah contoh tapi kalau teman-teman mau ya mau enggak ini jadi ini cara perawatannya mudah jadi kalau untuk mangga sel cangkok susu itu berbuahnya 4 sampai 8 bulan paling lama kalau kita oversak itu 1 tahun tapi itu pohonnya itu pendek rimbun contohnya seperti ini nah untuk cara perawatannya mudah kita cuma taruh di tempat yang full matahari dan kita cuma kasih NPK aja sudah bisa berbuah seperti ini jadi teman-teman semua kalau yang baru mulai suka bercocok tanam itu bisa cari mangga jukanan mangga yang hasil cangkok susu lah mangga jenis lainnya pun itu akan lebih cepat berbuah seperti ini pohonnya cuma pendek rimbun tidak terlalu tinggi tapi berbuahnya itu rutin nah ini buahnya ada banyak ya teman-teman ini yang kecil-kecil juga ada banyak ini ini tuh nah ini ini pokoknya banyak banget seperti ini nah ini hasil cangkok susu untuk cara pembuatannya hasil cangkok susu teman-teman semua teman-teman semua bisa cek di video channel saya ada banyak caranya dan ini caranya hasil cangkok susu itu seperti apa dan ini untuk pohonnya itu sekitarnya ukurannya 1,7 jadi ini kalau kita ganti planter bag itu potnya lebih besar lagi itu pertumbuhannya akan lebih bagus lagi ini sekitarnya buah ada sekitar 30-an buah mungkin kalau kita hitung cuma yang kelihatan yang jadi aja ini ada 1,2,3,4,5 kita lihat yang sini 6 7 8 9 ini ya 9 ini agak besar lagi mana mas 10 11,12,13 yang agak besar kita hitungnya ini kalau yang kecil-kecil insyaallah ya juga jadi cuma kita lihatkan yang sekitarnya ada 15 yang besar itu yang situ juga lupa jadi kita 15 buah jadi seperti itu teman-teman semua oke dari video ini semoga video ini bermanfaat besok saya akan buatkan video cara penyangkokan jadi teman-teman bisa tonton di video saya yang udah sering nonton video saya pasti udah tahu hasil jangkok susu itu seperti apa oke terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh